Kepala Satuan Lalu Lintas Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sampang, Ajun Komisaris Polisi Ayut Rizal memastikan video mobil terseret banjir di Sampang yang beredar di grup-grup WhatsApp itu adalah hoax. Itu video betul-betul hoax. Itu kejadian di Jawa Barat tahun 2019. Pujar Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sampang, Ajun Komisaris Polisi Ayut Rizal, Jumat 11 Desember 2020. Ayut mengatakan, genangan air akibat luapan sungai Clemuning di Sampang saat ini sudah surut dan sudah bisa dilalui kendaraan, baik roda 2, 4, maupun lebih. Sudah surut. Genangan sudah 5 cm. Jalur utama sudah bisa dilakukan kendaraan, pujar dia, sebuah video yang menggambarkan banyak mobil terseret banjir beredar di jejaring WhatsApp. Terutama di masyarakat Madura, sejak Kamis malam, tanggal 10 Desember tahun 2020. Di video, banjir dinarasikan terjadi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Padahal, air menggenangi jalan utama sehingga jalur Surabaya-Madura sempat terputus hingga Kamis kemarin. Patugas pun mengalihkan kendaraan yang dari arah Sumanap, Pamekasan, ke jalur utara. Bersamaan dengan itu beredar video banyak mobil terseret banjir. Ada video yang diberi tulisan Sampang, Madura. Ada pula tersebar video serupa yang ditumpangi suara pria berbahasa Madura yang menginformasikan kejadian itu terjadi di Sampang. Suara ramai orang-orang berbahasa Indonesia di video asli diedit dan dihilangkan. Liputan 6.com jadi bagaimana menurut Anda?